Jam 11. Beneran pak? Bener. Bener aja. Buat ngapain kita bawa umran, gak ada untungnya gitu kan. Kalau ongkos 400, saya kasih masing-masing 400 ribu. Ya, untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, ada tiga pemuda yang terlantar di Bukit Suharto. Jadi, kisahnya persis mirip sama tiga pemuda Medan. Tapi, kali ini yang menemukan Ustaz Muhammad Saji. Jadi, lebih enaknya biar Ustaz Muhammad saja yang menjelaskan. Syukurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil ini, ambil ini. Stop dulu. Subhanallah ya, ini saya jalan dari Samarindah menuju ke Balikpapan. Pas saya awalnya Bukit Suharto, pas saya mau masuk Bukit Suharto ya, saya lihat tiga orang lagi tahan-tahan mobil. Jadi, pas mereka begini, saya berhenti. Mau kemana mas? Katanya mau ke depan sedikit. Ya, naik aja. Naik. Mereka naik. Saya singgah mau beli makanan. Saya tanya lagi, mau kemana ini mas? Katanya mau ke Balikpapan pak. Bisa kah? Saya bilang, bisa. Saya naik di belakang aja, enggak apa-apa. Terus saya singgah. Pas mau ke Tahu Sumadan, saya singgah mau makan. Saya tanya, ceritanya gimana ini? Bagaimana mau ke Balikpapan? Saya lihat kok pakai sandar jepit. Mau ke Balikpapan maksudnya apa? Cara pakaiannya kayak terlantar, betul. Dari tuatannya, katanya kami sebenarnya kena tipu pak. Bagaimana ceritanya kena tipu? Dari Samarindah, jalan kaki, sampai... Bukit Suharto. Iya, mereka malah bilang, di video ini nanti. Mereka bilang, jalan dari jam 11 malam, saya ketemu jam 10 pagi. Iya, om. Sampai Bukit Suharto itu? Iya. Dari Samarindah. Dan apakah dia tidak itu nyetok mobil, Ustaz? Ini saya tidak tahu. Tapi kan saya lihat, dari apa... Dari tumpangan maksud saya, apakah dia enggak nyetok mobil dari tumpangan? Mungkin tidak ada yang mau berhenti. Karena model mereka bikin curiga juga. Oh iya, iya, betul. Kan begitu, mereka semua bawa tas-tas. Terus, apa tasnya, robek-robek. Ya kan, saya bawa pikap. Terus saya, Alhamdulillah, tidak ada rasa takut. Maksudnya, apa saja. Saya bilang, enggak masalah. Naik aja. Naik. Jadi pas naik, cerita, oh ternyata, subhanallah, ceritanya itu bikin kita sedih. Yang penasaran, kita langsung saja ke videonya. Silahkan, apa yang terjadi? Bagaimana sampai ke sini, ke Kalimantan? Terus tadinya saya ketemukan di hampir mau Bukit Soeharto. Iya, yang di Soeharto. Itu kerjanya dulu kita jalan dari tempat kerja sampai di situ? Iya. Dari jam 11 malam saya yang sebelum. Dari jam 11 malam sebelumnya satu hari kita jalan, ke Aki. Sampai ke tempat yang tadi saya ketemu. Iya, yang tadi. Jam 11. Benar an, Pak? Benar. Benar aja. Buat ngapain, kita bohong kan, enggak ada untungnya gitu kan. Enggak ada yang singgah untuk? Enggak. Biar malam juga kita jalan sendiri begitu? Iya, enggak. Terus cerita apa yang terjadi sama kita di sini di Kalimantan? Iya. Jujur aja, saya itu bukan satu kali, dua kali, gitu ya. Di sini itu bahkan enam kali. Nah, yang sekarang itu, yang bahwa saya itu berubah berhasil di situ. Terutama, buat sehari-hari makannya polanya lain dari yang dulu-dulu, gitu kan. Yang kedua, segi upahnya. Biasa di dua minggu sekali dikasih tahu sekian, sekarang enggak. Cuma kalau buat butuh ke kampung, kirim-kirim aja udah. Nah, yang saya dipikirin tuh, maunya saya tuh bahwa yang bawah saya itu judul aja, gitu. Nah, misalkan anak-anak sekian-sekian, gitu. Upah kamu tuh sekian, kalau belum jauh sekali sekian. Itu kan dikasih tahu. Seharusnya kalau orang yang ngerjain kan gitu. Ini enggak dikasih tahu segi upahnya. Jadi, dia enggak kasih tahu berapa gajinya berhari. Jadi, kerja aja. Padahal dia sekampung sama kita. Beda, cuma beda desa doang. Beda desa. Jadi, sudah kenal memang dari dulu. Sudah kenal dari dulu. Bapak juga sama. Iya, sama. Sudah kenal memang dari dulu. Iya, sama. Masnya juga? Pernah dua kali. Pernah ke Kalimantan ini sebelumnya? Tidak, baru. Sama aja. Bapak juga. Jadi, dia memang dari sana sudah janji sekian. Pas sampai di sini, diingkari. Jadi, gini Bang. Biasanya dia tuh ngasih tahu ya. Kalau udah kerja dua minggu tuh, langsung uangnya dikasih gitu ya. Jadi, anak-anak sekian. Upah kamu, ini sekian. Kalau sekarang enggak. Nah, di situ lah. Maksudnya? Ya, biasanya tuh kalau dua minggu sekali tuh dikasih tahu ya. Ini buat kamu gajinya sekian. Buat kamu sepiak. Kalau sekarang enggak. Berubah kelas nih. Cuman kali ini? Tapi sebelumnya dia baik sama kita? Baik. Cuman, jadi juga ada yang saya juga yang sering kesini tuh heran, kaget gitu kan. Kenapa bisa gitu? Mungkin dia keadaan ekonominya hancur atau apa? Anda tahu. Cuman yang kesan itu dia berubahannya gitu kan. Terus makan dia kasih apa makan? Bapak tadi cerita apa? Makan kawang tempe. Ada super mie. Ada asin. Ikan asin. Itu aja. Tapi dikasih obat. Misalnya kalau luka atau apa. Atau nasi. Kasih secukupnya? Ada cukup? Cukup sih cukup. Tapi enggak sepenuhnya. Maksudnya? Enggak sepenuhnya. Saya yang lebih tahu gitu. Contoh ini dia kemarin ini sakit. Ini sakit. Tidak dirawat, tidak dikasih obat? Enggak dirawat. Cuman beliin obat aja. Obat apotek doang. Sekarang kalau kita mau pulang ini pakai biaya sendiri. Seharusnya dia janji bahwa biaya pulang datang dan pulang dia yang tanggung. Biasanya tuh kan kalau kerjanya udah rampu. Udah beres gitu ya. Beres total. Emang ditanggung. Biasa dia tanggung. Tapi kali ini dia biarkan Gidagru. Apalagi kalau misalkan saya pulangnya lah kerjanya misalkan satu minggu. Enggak mungkin masih. Jadi sekarang mau pulang biaya dari siapa? Mau pulang ke Bandung pakai uang dari mana? Tiket gini aja. Maksudnya apa adanya gitu. Ada uang cukup sekarang? Iya. Maksudnya mau cukup. Kalau obat, tiket mungkin Pak bisa ya nyampe ke Jakarta. Cuman yang bikin nama saya itu dari Jakarta nanti ke Bandungnya. Atau kalau langsung yang ke Garut. Itu kan mungkin ngeluarin ompos lagi. Sekarang kita pegang masing-masing berapa uang? Jujur aja 1 juta. Ada 1 juta masing-masing 1 juta? Jujur aja. Terus dari Jakarta nanti ke di mana kampunya namanya? Rambutan dulu Pak. Kalau dari Bandara Jakarta itu ke Rambutan dulu. Naik bis dulu. Nanti di Rambutan naik lagi. Itu butuh kira-kira berapa biayanya Pak? Abis mungkin ya 300-400 ya. Kalau sampai rumah 100. Jadi butuh... Dari Bandung ke Garut. Dari Jakarta dulu ke Bandung. Dari Bandung ke Garut lagi. Doktor kadang Pak kalau malah. Jadi butuh sekitar kurang lebih 400 ribu ya? 400 mungkin abis Pak. Abis apalagi malah. Tapi kita nggak ada biaya itu? Jujur aja. Mungkin nggak cukup uang seperti itu. Yang dipikirkan itu gimana caranya yang penting cepat-cepat nyampe ke kampung halaman. Biar keluarga kan nggak pikiran di sana itu aja Pak. Ini kan rencana mau naik pesawat langsung. Iya rencana Pak. Biar cepat, biar nyaman di sana kan. Yang namanya keluarga mungkin kepikirannya lain gitu kan Pak. Nah insya Allah ini kami akan bantu insya Allah sekarang. Kalau ongkos 400 saya kasih masing-masing 400 ribu ya? Untuk pulang. Amin. Dan saya bantu antar ke Bandara insya Allah. Iya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak. Tuhan yang balas. Amin ya Allah. Terima kasih. Iya. Jadi teman-teman, Ustaz Muhammad Saji ini bantu mereka. Tiga orang itu satu orang 400 ribu. Jadi totalnya 1 juta 200. Ini insya Allah saya ikhlas dosa di videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan tidak ada lagi orang-orang yang ketipu seperti emasnya itu lagi. Jadi kita sekarang harus berhati-hati kalau ada orang yang menawarkan pekerjaan. Takutnya kita dimanfaat dengan aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Bersambungan ini bermanfaat. Jasa Allah. Faron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.